sabar 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 kamu ini tarik napas hembuskan perlahan ini contohnya hembuskan ini contohnya teman-teman ini sabar tenang Pak jangan kesurupan sabar 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 iya ya sudah nggak papa sekarang sabar ya saya ngomong ya aku cuma minta tolong dipatahkan dulu kata utuh sini karena kalau saya baca satu perikop ini ada segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu itu kalau bicara Tuhan Yesus datang cuma untuk bangsa Israel jadikanlah semua bangsa muridku dan bapiswa mereka dalam nama Bapak anak putra dan roh kudus disitu sudah jelas sekali di dalam pilih video ayat 10-11 juga jelas segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak segala yang ada di langit segala yang ada di atas bumi segala yang ada di bawah bumi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak itu nah biar nggak melebar dulu ke sana kemari aku coba aku coba mintakan orang hari tonang patahkan jalilnya itu yang dari kata engkau utus yang kakak iakan analogi saya tadi itu kalau memang analogi saya salah tadi sebenarnya kakak di awal bilang salah analogi saya tapi ketika saya bawakan analogi itu dan kakak mengiakan saya minta tolong dipatahkan karena harusnya satu analogi bisa mematahkan seluruh dari Yohanes 17 ini silahkan Kak Anora Oke sebenarnya kan kita harus lihat konteks tujuan maksudnya begini Bapak presiden mengutus menteri atau mengutus gubernur atau bupati atau siapapun dibawaannya nah sekarang kita lihat konteks apa tujuan utusan ini itu maksud saya nah kalau dikatakan di sini ya dan sebenarnya begini dan segala milikku adalah milikmu nah ini yang mau dipertanyakan apakah berarti istri presiden istrinya bupati istrinya bupati adalah menjadi istrinya presiden nah sekarang kita lihat konteksnya ketika Bapak presiden mengutus bawahannya untuk apa tujuannya pasti untuk satu pekerjaan nah Yesus ini diutus di dunia ini untuk apa berarti ada pekerjaan pekerjaan Bapaknya yang harus diselesaikan oleh Yesus makanya dikatakan Yesus satu menyampaikan firman tertulis segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka nah ini tugas tugas kita lihat dulu tujuan diutus Yesus itu untuk apa bukan kita larikan langsung ke milikmu adalah milikku kalau saya katakan begini dan segala milikku adalah milikmu kalau saya bilang segala milikku adalah milikmu apa contoh pada waktu Yesus di kayu salib dia wafat dia meninggal dia mati di kayu salib bukankah nyawa Yesus itu siapa yang mengambil kalau Kristen mengatakan yes Yesus mati tetapi Yesus dibangkitkan jangan salah bunda Nora betul Yesus mati dibangkitkan siapa yang membangkitkan Yesus ya tetap di dalam korintus di dalam kisah Pak Rasul tertulis disitu yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapaknya sendiri jadi segala milikku adalah milikmu bukankah apa yang diberikan kepada Yesus adalah milik dari Tuhan yang sendiri ketika dia makan siapakah yang memberi rejeki makan kepadanya pada waktu dia dilahirkan di muka bumi pun dia menyusu dari ibunya siapa memberi rejeki itu kalau bukan Tuhan dia sendiri ketika dia marah bahkan ketika ketika dia dicabut nyawanya bukankah nyawa itu milik Tuhannya sendiri segala milikku adalah milikmu nah sekarang yang dikatakan begini segala milikmu adalah milikku bukankah Yesus diberikan muzizat dari Tuhan yang untuk melakukan segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaan dari Bapaknya makanya kalau ada konteks yang dibaca sama Bang Kesaksian di ayat 10 segala milikku adalah milikmu apakah berarti istri presiden menjadi istri bupati kita lihat konteksnya utusan ini dia diutus untuk apa bukankah disini yang mau kita kaji adalah utusan nah apa perspektif arti utusan utusan ini artinya orang yang diutus dari atasannya atau ada yang mengutus dia presiden mengutus bupati berarti dia berarti bupati ini udah dikasih kewenangan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden jadi kalau dibilang segala milikmu adalah milikku betul apa yang diutus apa yang di apa yang diberikan pengutus kepada yang diutus berarti kuasa kuasa untuk melakukan perintah yang harus dijalankan oleh bupati ini kepada orang-orang tertentu yang dimaksud oleh presiden makanya kita sebenarnya cari konteksnya ini apa sih tujuan Yesus diutus sehingga dia mengatakan dirinya diutus Bapak yang mengutus aku aku adalah utusan nah ini yang kita cari tahu apa sih yang apa tujuan Yesus diutus kalau Yesus mengatakan milikmu adalah milikku milikku adalah milikmu kalau saya bilang segala sesuatu yang di muka bumi ini termasuk diri saya hidung saya mata saya gigi saya ketika maaf kata ketika saya mengendarai kendaraan patah tangan saya harus diamputasi bukankah ini berarti milik Tuhan milik Tuhan jadi kalau saya katakan apa yang ada pada diriku itu adalah milikmu ya Allah tetapi karena Yesus adalah utusan Yesus mengatakan milikmu milik Allah itu adalah milikku apa Yesus melakukan muzizat atas izin dari Tuhannya itu kalau saya punya perspektif ya silahkan bang oke jadi gini ya tentang kata utusan itu harusnya saya tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan kata utusan itu karena apa yang mengklaim kalau Tuhan Yesus cuma sekedar utusan itu dari pihak Islam harusnya kata utusan itu makanya saya saya bilang tadi perspektif kakak atau pandangan kakak tentang kata utusan ini yang seperti apa dulu utusan yang seperti apa itu makanya itu saya tanyakan dulu supaya apa supaya kita nyambung supaya kita ada poinnya akan menjadi salah diskusi ini misalnya dari awal diskusinya sudah salah misalnya ya kakak menganggap sebuah utusan itu utusan dalam hal presiden mengutus menterinya dan saya menganggap utusan itu utusan yang seperti apa dulu dan saya bilang orang Kristen orang Kristen tidak pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu bukan utusan tidak pernah Tuhan Yesus betul utusan yang seperti apa dulu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Terima kasih. 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 dari ku danmu yang di dalam Bible ini itu berbeda dengan pengertian yang saya katakan nanti makanya saya per bagaimana saya mematahkan sementara Bapak tunggu sebentar Bapak ini Tuhan tidak nah ini saya bingung loh disitu merujuk ke Tuhan Yesus nah sekarang ini merujuk kepada siapa Tidak pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu bukan hutusan Oh kami bilang Tuhan Yesus itu sebagai satu Yes kami percaya Tuhan Yesus itu sebagai hutusan iya yang mengutus dia siapa yang mengutus Yesus ini Bapak ini apa telah bisa dipisahkan di dalamnya 10 ayat ke-30 jelas kali aku dan Bapak adalah satu dia dipisahkan itu oke sekarang begini sebelumnya ingin memisahkan antara ku dan punya yuk kita kita patahkan dulu oke kalau memang tadi tetap mematahkan sama sekali yang Yohanes sebentar ya sebentar dulu Bang Oke sebagaimana saya mau patahkan kalau mu dan ku ini tidak jelas gelarnya ini apa Bapak dan aku dan bapak sebentar dulu oke sebentar Bang Oke aku dan Bapak ini menunjukkan berapa subjek apakah aku dan Bapak ini merujuk kepada berapa subjek dua subjek tapi pertanyaan saya oke sekarang gini aku dan Bapak adalah satu berarti dua subjek ya Nah kalau saya tanya ini kalau saya tanya satu satu apa mereka nih satu apa aku dan Bapak adalah satu aku dan Bapak adalah satu buahnya sepuluh 30 yuk Tanora jangan-jangan menggiring saya ke sebuah bukan saya menggiring ke sebuah bagaimana aku cuma minta aku cuma minta simpel sekali yang aku minta simpel sekali karena sebelum diskusi ini dimulai aku udah bilang kan putusan-putusan yang seperti apa ya kita jangan lari-lari dulu aku cuma menurutkan oke bagi saya bagi saya yang saya baca oke yang saya baca dari nomor sembilan aku berdoa untuk mereka ya jelas Yesus diutus untuk bangsa Israel ada tertulis di dalam Matius aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia aku berdoa berarti Yesus tidak diutus untuk dunia hanya untuk mereka mereka itu siapa bangsa Israel tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu di dalam ayat sembilan Yesus mengklaim bahwa mereka Bani Israel ini adalah milik daripada alanya terus dan segala milikku adalah milikmu segala milikku berarti apa yang ada pada Yesus itu milik dari Tuhannya makanya dikatakan Yesus seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya makanya saya bilang bagaimana saya mau patahkan sementara milikku itu merujuk kepada Tuhan Yesus milikmu ini merujuk kepada ala Bapaknya ala Bapaknya ini statusnya apa ya sebentar sebentar dulu kakak bilang bagaimana saya mau bagaimana saya mau mematahkan kalau kakak tidak tahu statusnya itu apa saya iya benar ya sebetulnya kakak lah gimana kakak bisa punya analogi di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga kalau kakak sendiri tidak tahu yang dimaksud apa Ayo kan kakak sendiri yang bilang gimana aku tidak tahu yang ini seperti apa yang ini seperti apa nah terus oke apa kakak berani bawa analogi presiden mengutus menterinya ketika kakak dengan analogi ala Bapak ini siapa Aduh mulai dijawab dari tadi silahkan jelaskan sudah jawab dari tadi itu Tuhan bukan aduh ya sebentar ya ala Bapak ya kalau Anda katakan sang sumber Oke kalau dikatakan sang sumber yang menciptakan lagi dengan bumi siapa yang menciptakan lagi dengan bumi sebentar Oke sebentar begini loh kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan sang Bapak ini adalah pasang sumber-sang sumber ini siapa Tuhan bukan Bapak aku dijelaskan sekali berapa kali tuh saya dijelaskannya Yohanes 10.30 Oke jelas aku dan Bapak adalah satu terus kakak meminta saya mengulangi itu sebenarnya kita jangan lari dulu Bapak menciptakan lagi tumino Oke sebentar saya lanjutkan ya karena apa kita kakak mampu mematahkan di dalam Yohanes 17 ayat 10 dengan analogi kakak saya baru percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah utusan seperti kakak analogi kan tapi kita kakak tidak mampu mematahkan dengan analogi kakak sendiri bahkan kakak ngomong sendiri tadi kan kakak sendiri ngomong setidak tahu utusan dan Bapak itu yang seperti apa terus gimana saya mau mau mematahkannya nah terus kalau nggak tahu kenapa membawa analogi itu kenapa membawa analogi yang tidak bisa mematahkan harusnya ketika kita membawa analogi kita bertanggung jawab untuk analogi itu apapun ayat di dalam Yohanes 17 kita akan patahkan dengan analogi itu harusnya itu tapi kakak sendiri yang ngomong aku nggak tahu itu aku nggak tahu yang ini itu yang ini itu oke aku cuma minta biar nggak ngari ke sana kemarin kakak jawab setelah ini dan aku mau ada satu pertanyaan sama kakak kalau diperbolehkan setelah ini satu pertanyaan kalau kakak jelaskan kakak patahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga itu analogi yang kakak menggunakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga untuk mematahkan Yohanes 17 ayat yang kesepuluhnya tolong itu aja setelah itu saya akan bertanya maka kakak gitu oke kalau memang Bang Okia tidak menjelaskan sang sumber ini sebenarnya Bapak ini adalah Tuhan atau bukan itu yang sebenarnya saya kejar dulu loh bagaimana saya mematahkan sebenarnya eh mematahkan yang ayat 10 sementara milikmu itu merujuk kepada Bapak Tuhannya Yesus apa bukan sebab di dalam Yohanes 20 nomor 17 sebentar apa dikatakan Yesus disini selamat menikmati sekarang kalau saya tanya milikmu ini merujuk kepada Bapak sang sumber bukankah berarti dia juga Tuhan sesuai di dalam keluaran 20 nomor 2 akulah Tuhan alamu berarti Allah Bapak Allah Bapak ini siapa berarti Tuhan juga makanya saya katakan baga kalau dikatakan sama Bang Bang Oki eh utusan ini kalau merujuk kepada Yesus yang diutus yang notabene nya dia adalah Tuhan sementara sang sumber ini Tuhan bukan kalau dia Tuhan berarti sebenarnya selesai Tuhan mengutus Tuhan kalau Tuhan Allah Allah Bapak setara dengan Tuhan Yesus berarti sama aja disini adalah utusan dan pengutus itu satu dudukan sebentar 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 aku kena lepakan berakhir sebentar sama kayak Kak Nora tadi sebentar 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 ya makanya saya mau perjelas disini kalau memang eh saudara Kristen mengklaim utusan itu eh mengklaim bahwa Yesus memang betul adalah utusan nah sekarang tingkatan utusan dengan pengutus didukannya bagaimana sama tidak oke kalau kata bicara itu berarti kita balik lagi ke dalam konsep dari Trilunggal nanti kalau saya mau konsep dari Trilunggal kita akan melebar lagi itu nggak papa sebenarnya makanya begini-begini Bang Oki Bang Oki sebentar 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 sedikit ya kalau katanya melebar tetapi konteksnya biar kita tahu ya kan utusan dengan pengutus ini siapa kan begitu oke silakan jadi sebelum sebelum saya jawab apa boleh saya bertanya dulu sama Kakak satu pertanyaan baru kita sambung lagi yang tadi boleh dulu itu ini sebenarnya keluar dari konteks gitu ya keluar dari konteks yang ingin ingin bertanya dulu aku ingin bertanya apakah karena ini benar-benar menguasai nabi Musa itu di dalam iman kakak siapa pengutus eh utusan agama islam mengenalnya sebagai orang islam seorang nabi seorang nabi oke menurut kakak Alquran itu udah sempurna sebenarnya semua kitab udah sempurna Alquran sebenar begini ya Alquran itu membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu tetapi karena alih-alih kitab sudah merubahnya datanglah Alquran Alquran untuk apa untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu apa yang disempurnakan menyempurnakan dari kitab-kitab yang terdahulu kan udah sempurna Oke berarti kakak ini saya tidak untuk menjadokannya teman-teman no ya gitu tolong dikasih bawah itu disini kita diskusi ya menurut tak nolari tonang Alquran kakak adalah penyempurna berarti menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu berarti sempurna oke dan semua tanyakan bisakah di dalam Alquran Alquran di dalam kitab kakak menjelaskan di mana Nabi Musa di matang kitab kami Alquran itu bukan kitab biografi Alquran itu diturunkan untuk menyampaikan wahyu pertama perintah yang kedua perintah apa perintah dalam menyembah kepada Allah perintah untuk beribadah kepada Allah terus terus mengatur tentang kehidupan hukum-hukum kehidupan manusia ini kitab kami bukan begini ya kitab kami bukan menuliskan siapa namanya ibu dan ayahnya Nabi Musa siapa dimana dimakamkan gak kitab kami gak seperti itu kitab kami itu menuliskan perintah kepada kami ciptaan Allah ini bagaimana kami mengenal Allah kami bagaimana kami menyembah kepada atau beribadah kepada Allah kami bagaimana hukum-hukum di dalam dunia ini sehingga kita ini hidup secara teratur menurut syariat dan akidah Islam seperti satu contoh menutup aurat nah itu diperintahkan kedua bagaimana hukumnya ketika kita menjatuhkan talak terus yang ketiga bagaimana hukumnya ketika kita berbagi warisan semua semua hukum cerai semua diatur di dalam Al-Quran bukan menceritakan sejarah-sejarah seperti itu karena itu nanti adanya di hadis nah kita taunya dari hadis nah itu itu kalau Al-Quran kan perkataan Allah kalau hadis ini sebagian memang perkataan dari baginda Rasulullah yang di apakah di wahyukan juga dari Allah gitu loh bukan biografi Al-Quran kan kalau di dalam hadis kakak gimana Nabi Musa dimakamkan kalau itu belum saya pelajari oh belum kakak pelajari oke tapi Alkitab bisa menjelaskan gimana Nabi Musa dimakamkan berulangan 34 ayat 1-12 saya cuman mau tanya itu oke berarti nanti saya tanya boleh juga ya apa boleh nanti saya tanya boleh juga silahkan silahkan oke sebentar ya kak ya kita akan mengulang dulu oke katakan Nora tadi Kak Nora belum mempelajari iya saya belum mempelajari iya iya oke nggak masalah kita harus karena saya juga tidak mempelajari itu saya juga tidak mempelajari dan saya juga bukan orang yang paham betul saya bukan orang yang paham betul isi dari Alkitab ya gak apa-apa tapi Kak Nora udah berani jujur itu luar biasa oke balik lagi ke yang tadi ya saya janji tadi balik ke dalam konsep kiri tunggal kalau kalau Kalina sepakat atau Kak Nora mau tanya dulu sama saya gimana oke kalau saya mau tanya ya nah ini kan perjanjian baru perjanjian baru itu kan menceritakan bagaimana kedatangan Yesus betul ya berarti Yesus ini kan orang yang suci itu yang kita tahu karena beliau dilahirkan dari seorang perawan suci yang bernama Bunda Maria nah jadi silsila Yesus ini dengan kehidupan Yesus ini harus betul-betul diketahui oleh para pengikutnya contoh ketika kami mengikuti Nabi Muhammad itu apakah terdapat di dalam Al-Quran cerita Baginda Rasulullah bagaimana tidak kami ada nanti satu buku yang namanya Syirah Nabawi nah itu yang mencerita bagaimana kehidupan Baginda Rasulullah sampai Baginda Rasulullah meninggal pada waktu perang badar semuanya cerita tentang Baginda Rasulullah tidak ada sedikitpun terlewatkan nah ini pertanyaan saya yang membuat saya jadi bingung itu seperti ini ketika Yesus diklaim Tuhan oleh saudara kita yang Kristen ini apakah mereka tahu siapa kakek dan neneknya Yesus kenapa nanya kakek dan nenek Kak hahaha loh ini pertanyaan macam apa itu bukan bukan segitu kalau oke sebentar 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 kan belum apa kalau di dalam Al-Quran dijelaskan siapakah ibu dan bapaknya Bunda Maria kan gitu Siti Hana dengan Ali Imron nah sekarang siapa nama ibu dan bapaknya Bunda Maria siapa kak pertanyaannya kenapa seperti itu nanya ibu dan bapak boleh kalau saya balikkan nanti saya bertanya lagi ya kan saya tadi bilang saya tadi bertanya itu saya tadi bertanya itu saya tadi bertanya itu saya tadi bertanya itu sama kakak saya bertanya itu sama kakak karena menurut orang Islam kan Al-Quran penyempur nah makanya saya cuman mau coba dan saya cuman mau coba maksudnya gini tadi makanya saya jelaskan seberapa besar kakak sudah mempelajari iman kakak sebelum kakak menafjarkan kitab lain yang saya mau coba di situ aja sebenarnya tapi kakak berani jujur tadi kakak belum mempelajari iman kakak gitu kalau kakak bertanya sama itu menurut saya itu nggak nggak adakah pertanyaan yang lebih lagi gitu loh jangan pertanyaan yang siapa kakak beginilah beginilah oke oke begini loh begini loh bang bang oke ya Al-Quran itu saya tadi sudah katakan Al-Quran itu tidak menceritakan biografi siapa gimana itu tetapi bukan ya tetapi bukan kak Yesus itu adalah Tuhan yang notabene nya harusnya silsilah kehidupannya itu betul-betul detail dia dilahirkan oleh seorang perawan suci perawan suci loh nih nah kalau menurut Islam ya ketika Allah memilih nabi-nabinya rasulnya untuk diutus berarti orang-orang yang betul-betul orang yang mulia yang maksudnya dimaksum dijaga dari perbuatan dosa dari silsilah keturunan yang jelas makanya Ali Imran mempunyai seorang putri yang bernama Siti Maryam Ali Imran ini terkenal kesolehannya pada waktu itu di negeri itu Ali Imran ini terkenal dengan kebaikan kewibawaannya sehingga orang Yahudi ketika mengetahui Siti Maryam hamil mereka mengatakan bahwa kenapa mereka tidak menyangka orang yang putri dari seorang yang betul-betul terkenal dengan kebaikan kesolehannya bisa berbuat jinah nah sekarang Bunda Maria ini dipilih kalau menurut Kristen dipilih untuk melahirkan Tuhan nah jadi harus berarti Tuhan ini udah tahu dong bahwa yang dipilih dia ini dari keluarga yang betul-betul baik pertanyaan saya siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria itu jelas sekali di dalam Matthew 1 ayat 1-16 silsilah Tuhan Yesus tapi kalau kakak lari siapakah bapak dan ibu Bunda Maria boleh nanti saya tanya hal yang sama dengan iman kakak kalau menurut saya itu pertanyaan itu pertanyaan ini Bang Hoki begini Bang Hoki lucu sekali enggak Bang Hoki kalau ada pertanyaan silsilah Tuhan Yesus saya akan jelaskan Matthew 1 ayat 1-16 jelas tahu tentang silsilah Tuhan Yesus tapi kenapa yang kakak tanyakan sebentar sebenarnya Bang Hoki sebentar 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 begini sebenarnya Bang Hoki kalau anda bertanya apa yang anda tanyakan kami mempunyai dua 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 Waalaikumsalam kami mempunyai dua rujukan satu itu pertama di dalam Al-Quran ntar dulu ya Bang Hoki ya pertama rujukan di dalam Al-Quran kedua di dalam hadis nah ketika bertanya yang tidak ada di dalam Al-Quran kami ada rujukan yaitu di dalam hadis nah ketika saya bertanya contoh nih siapa ibu dan bapanya Bunda Maria siapa ibu dan bapanya Rasul Paulus karena Paulus adalah seorang Rasul nah adakah kitab lain yang menjadi rujukan selain dari Bible nah ini maksud saya kami ada gini Kak gini Kak ya segini kami orang Kristen kami tidak butuh kitab-kitab lain itu untuk menjawab pertanyaan kan seputar iman kekristenan seputar keilahian Tuhan Yesus seputar kemanusiaan Tuhan Yesus kami tidak butuh kitab-kitab lain karena apa Kak Alkitab kami sempurna kami bisa menjawab kami tidak butuh rujukan dari kitab-kitab lain kami cukup pakai Alkitab untuk menjawab karena apa Alkitab kami sempurna kalau Alkitab bisa menjawab siapa nama ibunya itu kami gak butuh tapi kalau pertanyaan kayaknya ini sebenarnya pertanyaan yang 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 beberapa bulan yang lalu itu dipertanyakan juga sama yang waktu di yang 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 mengaku Hidaisme pertanyaan yang sama siapa bapak dan ibunya Bunda Maria ada gak pertanyaan yang lain itu apa hubungan itu dengan sisi ketuhan dan Tuhan Yesus apa hubungannya Bunda Maria perawang suci itu terus kena apa yang ditanyakan bapak sama ibunya apa kenapa gak tanya yang lain itu yang lebih yang lebih baik jadi kita berarti kita lagi aja skip pertanyaannya itu kita balik ke dalam konsep dari Tritunggal itu oke balik nanti kakak tanya lagi sih itu kan ayah buyutnya bapak ibunya Bunda Maria siapa bingung lagi sih nanti itu pertanyaan yang sama aja kita bicara tentang konsep perpulangan aja oke kita balik ke dalam Tritunggal gak biar gak kabur sana kemari lagi kan oke biar dipahami dulu ya konsep dari dari Tritunggal Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah itu politik tidak bicara tentang banyaknya enggak Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah tidak bicara tentang banyaknya Bapak Putra dan Rokudus Bapak Putra dan Rokudus tiga pribadi di dalam satu Yohanes 1 ayat 1 Allah adalah firman Yohanes 1 ayat 14 Firman dan Nijul menjadi daging Yohanes 10 ayat ke 30 aku dan Bapak adalah satu jadi konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah tidak bicara tentang banyak contohnya kalau saya bawa analoginya dan saya berani bertanggung jawab dengan analogi saya itu tadi Kak Norah bawa analogi Kak Norah tidak bisa mematahkan di dalam Yohanes 17 ayat 10 sekarang saya membawa analogi saya dan saya berani bertanggung jawab dengan analogi saya oke analogi saya Kak Norah di dalam diri Kak Norah itu ada tiga ada tubuh Kak Norah ada jiwa Kak Norah ada roh Kak Norah apakah Kak Norahnya itu ada tiga Norah satu Norah dua Norah tiga Norahnya satu tetapi di dalam diri Kak Norah itu ada tiga itu ada tubuh jiwa dan roh ada tubuh Kak Norah ada jiwa Kak Norah ada roh Kak Norah makanya kalau Kak Norah tadi balik di dalam Yohanes 17 ayat 3 kenapa Kak Norah bilang utusan seperti itu karena Kak Kak Norah sebenarnya balik lagi Kak Norah tidak memahami konsep dari Tritunggal itu seperti apa dan tidak mau mempercayai konsep dari Tritunggal itu seperti apa di dalam Yohanes 1 ayat 1 Allah adalah firman Yohanes 1 ayat 14 firman yang menjadi daging Yohanes 10 ayat ke 30 aku dan Bapak adalah satu itu jelas sekali makanya akan menjadi susah tadi ya sebenarnya begini simple sekali ya akan menjadi susah pemahamannya tentang Yohanes 17 ayat 3 tadi ketika tidak mempercayai konsep dari Tritunggal tapi kami tidak memaksa orang untuk mempercayai konsep dari Tritunggal silahkan silahkan kalian berpikiran apa tentang konsep dari Tritunggal silahkan itu tapi saya perlu garis bawahi konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah tidak bicara tentang banyaknya itu saya garis bawahi Tritunggal tidak bicara tentang banyak tidak bicara tentang jumlah karena apa di dalam diri Kanora itu ada tubuh Kanora ada jiwa Kanora ada roh Kanora itu itu tubuh jiwa dan roh tiga pribadi di dalam satu silahkan Kanora oke oke tubuh jiwa dan roh itu menjadi satu satunya satu apa satu ketika oke ketika roh saya sudah tidak ada di dalam tubuh saya berarti mati berarti mati dong ya berarti mati dong berarti mati ya nah berarti mati apakah bisa menjadi satu kesatuan lagi apa apakah bisa menjadi satu kesatuan kenapa harus kenapa harus kenapa harus kenapa harus tiga sebentar kalau memang Kanora rohnya sudah dicabut mati misalnya misalnya amit-amit jangan nanti saya tidak ada teman PK lagi semoga panjang umur Kanora ya oke misalnya Kanora meninggal rohnya sudah dicabut itu apakah ketika saya datang ke pemakaman Kanora saya membedakan antara rohanora sama tubuh Kanora no yang dibilang orang misalnya saya jangan bawakan Norari kanan di amit-amit dengan gitu yang lain aja misalnya si si Indro misalnya kan bukan Indro Atis si Indro meninggal si Indro meninggal gitu apakah Indro roh mana itu yang meninggal Indro yang roh atau Indro yang tubuhnya yang meninggal kan enggak satu aja itu satu yang meninggal satu kenapa ada dua tiga itu tetap satu kesatuan itu jadi kalau tubuh kita sudah menjadi jasad roh kita sudah tidak ada di dalam tubuh kita apakah bisa dijit dikatakan menjadi satu kesatuan lagi ya tapi kita tahu kita mengenal kita mengenal itu Kak Norari kan kita mengenal yang meninggal misalnya di tanggal 17 Oktober kemarin yang mengalami kecelakaan yang meninggal itu Indro apakah kita memisahkan Indro meninggal gitu kan Indro roh yang meninggal Indro jiwa yang meninggal itu kan satu jadi yang jadi yang kesatuan ini apalagi ya yang kesatuannya ini apalagi ketika roh sudah tidak ada yang satu kesatu loh tubuh jiwa dan roh itu kan satu tidak bisa dipisahkan apakah Norah bisa dipisahkan loh sekarang gini ketika roh sudah dicabut roh sudah dicabut dari jasad dari tubuh ini berarti kan mati nih dikubur nah roh ini kan tidak mungkin lagi bersama-sama dengan tubuh apakah menjadi satu kesatuan lagi nah gini loh kak saya jelasin dulu ya saya saya jelasin dulu saya udah garis bawahin tadi ya saya garis bawahin dulu Ritunggal tidak bicara tentang jumlah tidak bicara tentang banyaknya no tidak ada Ritunggal bicara tentang jumlah tentang banyaknya sekarang kalau kata bahwa analogi seperti itu saya balikin lagi dengan analogi saya misalnya ya Norah meninggal gitu tidak akan orang amin sekali lagi Indro meninggal Indro meninggal di tanggal 1 Agustus 1990 misalnya apakah orang mengenal dia apakah orang mengenal dia Indro meninggal di tanggal 1 Agustus Pertanyaan saya begini Bang Bang Oki biar biar simpel lah pada waktu Yesus mati di kayu salib berarti kan rohnya udah gak ada nih nah rohnya ini kemana kira-kira apa rohnya ini kemana sebentar 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 sebelum kakak bilang itu aku mau tanya dulu menurut kakak Tuhan Yesus itu dibunuh atau seperti apa pada waktu dia di kayu salib bukankah dia dipaku itu dibunuh atau atau seperti apa dibunuh oh dibunuh tapi kalau kami orang Kristen mempercayai dan itu di dalam hal kita itu aku menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali dia menyerahkan nyawanya kepada siapa oke oke dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali dia menyerahkannya kepada siapa Yes dia menyerahkan nyawanya kepada siapa balik lagi kalau kata bicara sama itu berarti kata bicara lagi tentang beritunggal itu bicara tentang jumlah lagi saya sudah menggaris bawah itu tidak bicara tentang jumlah saya bergaris bawah itu dulu tadi beritunggal tidak bicara tentang jumlah kalau kata masih beranggapan saya tidak berbicara tentang jumlah kita tidak akan pernah bisa masuk bukan begitu saya tidak saya tidak bilang jumlah ketika ketika Bang Oki mengatakan Yesus tidak dibunuh melainkan menyerahkan nyawanya dia menyerahkan nyawanya dia menyerahkan nyawanya kepada siapa yang karena begitu besar kasih alakan dunia sehingga ini menghargai karena dia menyerahkan oke dia menyerahkan nyawanya kepada bapaknya ya kan mati Yesus nah yang yang terus rohnya ini berpisah dari jasadnya rohnya ini kemana balik 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 ke bapaknya atau bukan gitu loh sebentar saya tidak saya tidak katakan jumlah yang saya tanya tidak katakan jumlah gimana ketika kakak memisahkan roh dan tubuh itu kakak sudah ditara tentang jumlah itu itu kakak sudah bicara tentang jumlah loh ketika kakak sudah memisahkan antara antara tubuh dan roh kakak sudah bicara tentang jumlah itu gak apa-apa gak usah dijawab dulu itu pertanyaan apa tanpa kita jelasin harusnya gak tahu jawabannya jadi gak perlu gitu menjawab pertanyaan seperti itu kenapa bang maaf tadi ada telepon kenapa ada yang memberi masukan bukan bukan tidak ada telepon aku harus bawain tadi ya itu tidak bicara tentang jumlah tapi ketika kakak ingin memisahkan antara roh tubuh tubuh jiwa dan roh kakak itu yang menjadi kesalahan itu yang menjadi sesat berpikir kan saya bilang ya yang menjadi kesesatan dari cara berpikir sebentar kita mulai itu ya yang menjadi kesesatan dari cara berpikir dan menjadi kesalahan dari cara berpikir dari teman-teman kita yang sebelah ketika dia dan membakasi kuasa Tuhan gitu ketika membatasi kuasa Tuhan karena apa yang jadi perdebatan selama ini yang jadi perbincangan selama ini teman-teman kita yang beragama Islam tidak mempercayai konsep yang ditunggal gitu Tuhan tuh gak boleh jadi manusia Tuhan itu gak boleh mati terkutuk Tuhan itu gak boleh mati di kayu salib itu karena apa kita sebagai manusia membatasi kuasa Tuhan kenapa kita sebagai manusia kita ini ciptaan kita ini manusia yang terbatas kenapa kita membatasi kuasa Tuhan kenapa itu apa yang mustahil bagi kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan Yesus bisa jadi apa aja yang dia mau Tuhan Yesus bisa jadi manusia Tuhan Yesus bisa menyerah nyawanya untuk menerimanya kembali karena apa Tuhan Yesus itu Tuhan itu nah yang jadi sesat berpikir yang jadi kesalahan dari cara berpikir ketika kita sebagai manusia itu membatasi kuasa Tuhan makanya yang timbul ketika Tuhan Yesus disalib dia menyerah nyawanya kepada siapa terus rohnya kemana terus kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib terus kenapa Tuhan Yesus harus mati terkutuk kenapa kita memaksakan cara berpikir kita sebagai manusia kita ini manusia yang terbatas jangan memaksakan cara berpikir kita contohnya ketika saya mau kutip ada sebuah analogi yang bilang di beberapa podcast beberapa bulan yang lalu misalnya ini ya bukan saya mau mengatakan bukan ada podcast Tuhan kok bisa menciptakan batu yang besar apakah Tuhan mampu mengatakan batu yang besar itu jadi pertanyaannya kalau memang bisa untuk apa itu simple sekali nah yang saya ingin ingin tadi ya saya ingin tadi tuh lebih dari apa ya kalau kita bisa tentang konsep dari Tunggal kita lebih dapat poinnya tapi kalau kita dari pemahamannya aja udah berbeda saya bicara tentang konsep Tunggal itu saya tidak bicara tentang jumlah saya gagal sesuai Tunggal tidak bicara tentang jumlah tidak bicara tentang berapa banyaknya enggak gitu tapi Kak Nora membawa konsep dari Tunggal yang menurut Kak Nora itu Tunggal bicara tentang jumlah maka kita gak akan gak pernah dapat poinnya makanya saya tadi di dalamnya kan begitu Bang Moki bentar Kak Bang Moki sedikit lagi sedikit lagi makanya saya tadi ketika Kakak berbicara tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga saya minta dulu kita sepakat dulu ini tentang konsepnya konsep utusan yang seperti apa yuk kita sepakat tentang analogi Kakak saya sepakati baru kita jalan nah disini Kakak gak sepakat dengan analogi saya dan Kakak tidak sepakat tentang konsep dari Tunggal makanya ketika diskusi ini dilanjutkan gak akan masuk karena saya coba untuk sepakat dengan analogi Kakak dan Kakak tidak sepakat dengan analogi saya itu aja silahkan Kak darah kedua oke sebenarnya begini yang menjadikan konsep Tritunggal ini kan Kristen yang membuat jumlah ini kan juga adalah Kristen bukankah Kristen yang membagi-bagikan Tuhan itu menjadi tiga kesatuan tiga pribadi menjadi satu hakikat kan seperti itu nah kalau dikatakan loh katanya oh kami tidak menjumlahkan ini bukan bilangan tiga ini sudah tiga sebenarnya sudah tiga ini sebenarnya tiga ini adalah jumlah bilangan sebentar dulu Bang sebentar sebentar tunggu dulu sebentar ya Bang Woki belum bosan kan sama saya sebentar ada satu yang mau ikut tapingan di bawah Bang Ardiansa gimana Bagaimana cari Tidak ada suara Bang Oki kumyut lupa sekali itu gini kalau memang satu mau naik ke atas ya berarti teman-teman apa yang naik ke atas satu bukan bukan oh iya cari cari satu lagi gini minta menjaga jadi empat jadi empat jadi empat mendingan gini dibandingin pk seperti itu yuk kita buka bukarun jam berapa nanti kita bukarun gitu gitu kan kita bukarun kita kan orang naik ke atas gitu dibandingin naik jpk seperti ini rajin debat ada mau naik siapa yang mau naik teman-teman teman-teman ada mau naik ke sekarang ayo mungkin setengah jam lah setengah jam yuk ayo sekarang teman-teman oke tunggu dulu Bang Woki sebentar kita naikkan satu ini enggak usah dulu kita diskusi kita konfirmasi bagaimana biar jam berapa di tempat siapa gimana oke misalnya kalian berdua saya sendiri nanti kena framing lagi kalau ada apa-apa wih mainnya keroyokan 2 banding 1 makanya biar sama-sama enak aja biar gak framing-premingan gitu kalau memang di sebelah 2 di sini 2 kalau memang di sebelah 1 di sini 1 gitu aja itu enggak denger aku Bang enggak denger enggak suaranya enggak 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 dengar suaranya enggak dengar suaranya enggak dengar suaranya enggak iya bentar ya Bang kok enggak gimana bentar ya Bang bentar Oh kan Bang Hardi kan mau naik tapi kalau pemintaan soalnya jelas nah Bang Hardi kan mau minta naik nah kalau memang Bang Oki pengennya itu kita naikkan dulu dia bagaimana baiknya ya kan biar apa gimana kita ngobrol dulu silahkan naik dulu banget ya naik dulu kita ngobrol dulu waktunya kapan kita sepakati ayo Assalamualaikum Bang Hardi salam kenal Bang Hardi sosial kenal oke tak pendeta salam kenal saya orang biasa siap-siap bukan itu siap-siap gimana-gimana yang enaknya gimana karena saya nggak mau jadi branding misalnya gitu kan kau sendiri netizen ini kan maha benar-benar maha betul dengan kalau kalau karena bilang netizen ini maha benar maha betul gitu kan itu nah gimana enaknya kalau dua dibandingin satu nanti planning yang di bawah kroyokan saya tidak menyalahkan yang yang dari yang dari iman abang aja dari otek-otek juga banyak begini aja begini aja Bang Bang Oki dengan Bang Ardi saya disini kayak sebagai moderator atau sebagai pendengar saya tidak akan ikut berarti saya diskusi lagi gitu panjang lagi dari ceritanya nggak mau tema baru pun nggak papa atau melanjutkan yang tadi pun nggak papa mau lanjut mau berapa Max dulu aku bebas-bebas aku lagis Bapak biasanya inilah sebenarnya sambil-sambil ada kegiatan nih aku sambil telepon ini karena harus ngurus surat untuk pernikahan tanggal 26 Oktober aku nggak bohong ya kita jam 8 Bagaimana kalau mulai apa cuma satu setengah jam aja nggak papa sampai setengah 10 gimana sampai nggak bisa terlalu ini nungguin sekali ini aja kalau mau berapa match sih semoga kalau nggak gini aja deh Bang Ardian saya kan udah di atas Kak Nora udah di atas gitu kan ini Bang Ardi kemana sih Bang Ardi Bang Ardi setuju setuju sama Kak Nora setuju gitu kita dua-dua nanti saya ini ini kita atur waktunya apa yang di hari kemis kita bicara tentang konsep dari pernikahan kalau mau setuju itu karena kalau hari ini saya enggak punya waktu banyak kan ini saya aja sambil telepon saya suruh sabar-sabar dari tadi itu saya nggak bohong nih satu jam lebih gitu saya suruh sabar-sabar dari tadi kalau kalau begitu enggak usah dari kot dari tentang pernikahan aja Bagaimana soal kritik teks dalam Bible gimana terlalu masuk kesana kalau kelihatan lagi tentang gini aja gini aja kali dari paling mendasar hal yang hal yang paling mendasar itu kan menang kitab suci ya kan itu itu dasar tuh kan dasar iman Bapak dan kitab suci betul betul dasar iman kamu juga kitab suci gimana kalau kita bahas transmisi dan validasi kitab suci nah tapi gini kalau saya tuh selalu punya pendapat gini ketika saya mau berdiskusi itu membawa hal atau dampak positif untuk teman-teman yang dibawah saya jelasin dulu motif pelayanan saya itu seperti apa saya itu lebih senang berdiskusi itu mengenai kehidupan sebenarnya mengenai kehidupan maksudnya dalam pengalaman gini tujuan kita beragama tujuan kita beragama itu supaya hidup kita lebih berarah supaya hidup kita lebih baik lagi itu nah kalau memang mau mau bawa tema yuk kita bawa tema tentang yang bersangkutan dengan kehidupan itu tapi kalau bisa itu malam ini justru itu Pak justru itu dengan adanya kitab suci ini Anda bisa hidup kenapa karena ketika Anda tidak membawa iman Anda juga nggak bisa hidup nggak bisa selamat juga kan Yes betul tapi nah itu jadi yang jadi permasalahan di sini adalah kita cek Pak kitab siapa kitab siapa apakah Al-Qur'an ataukah Bible kitab yang bisa disebut sebagai kitab suci dan valid kitab siapa gitu Oke sebentar Bang Oke abang Oke kan nantikan ada nanti teman yang membantu ya kan saya sendirian nggak apa-apa bukan saya bukannya maksudnya menjengkakan karena akan dibilang saya dengan Bang Ardi Bang Oki kan ada juga kawan yang nanti membantu dalam apa gini ya kenapa saya mau tadi dengan konsep dari pernikahan di dalam iman Kristen konsep dari pernikahan di iman Islam karena itu menyangkut dengan kehidupan kita yang real Iya gini konsep-konsep pernikahan Kristen konsep pernikahan Kristen itu diambil dari mana Pak dari kitab suci itu nanti kita bahas betul itu diambil dari kitab suci tapi saya lebih mau bentar Pak saya pengennya lebih mengerujud maksudnya gini percuma kalau saya pribadi saya selalu bilang sama teman-teman dan percuma kamu jago menjelaskan sejarah dari Alkitab itu percuma ini enggak bahas sejarah Pak bentar dulu ini enggak bahas sejarah aku enggak dibahas ke situ aku ingin menyerangkan sedikit apa yang apa sih sebenarnya diskusi yang saya mau itu itu bukan yang anda mau Pak tapi yang kita sepakati itu lebih tepatnya iya bukan yang saya mau bukan tapi yang kita sepakati dan yang memberikan dampak positif bagi teman-teman contoh begini Pak Bapak bahas pernikahan saya tanya sekarang pernikahan Bapak diambil dari mana sebetul kitab suci kan kita sabar-sabar dulu sabar-sabar dulu saya tanya Bunda Nora Bunda Nora pernikahan Islam diambil dari mana kita suci kan kita suci nah pertanyaan saya bagaimana jika ternyata informasi di dalam kitab suci itu enggak valid apa yang terjadi pernikahan dan Bapak batalkan betul kalau ternyata informasi di dalam kitab suci itu enggak bener ternyata tidak benar contoh-contohnya saya kasih contoh menurut ini contoh ya Pak jangan didebat ya ini contoh yang misal menurut Bapak Yesus disalib nggak Hai silahkan jelas banget enggak ini pertanyaan ini contoh-contoh Oke silahkan didebat udah nggak apa-apa ini contoh Yesus disalib nggak pasti Bapak bilang disalib kan gitu yang kita mau sepakat pertanyaan saya ya pertanyaan saya ketika Yesus disalib itu informasi yang ada di kitab Markus Matius Lukas Yohanes tentang Yesus disalib itu apakah valid Pak itu pertanyaan apakah valid ataukah hanya ataukah Bapak memaksa kita ataukah Bapak memaksa kita umat Islam untuk mempercayai bahwasannya itu valid Nah itu dua hal yang berbeda ya apakah valid dan tidak kan begitu Oke kalau kalau misal apakah Bapak memaksa kepada kita bahwasannya informasi disitu itu valid begitukah sebentar saya jelasin dulu ya sebelum arahnya panjang ya sebentar dulu sebentar Oke semua ini dulu jadi diskusi itu akan baik seperti tadi saya makan orang kalau di awalnya aja iya kalian selalu bilang kitab suci ini tidak paling menurut kalian Alkitab ini misalnya tidak paling menurut kalian ya udah kalau memang menurut kalian Alkitab ini tidak paling untuk apa kalian mendiskusikan Alkitab dan terus apa dan untuk apa kalian menggunakan Alkitab untuk memperkuat galil kalian menurut kalian buka suci ini tidak valid itu yang pertama dan yang kedua semua jelasin saya senang berdiskusi itu lebih kearah kehidupan makanya saya mau tadi ketika kakak narari tonang bawa tema ayo kita bahas tentang tema pernikahan menurut Kristen ayo kita bahas tentang tema pernikahan menurut ajaran agama Islam kita bahas itu di hari komis nanti Yes ayo karena tujuan kita beragama yang kita pengen itu apa itu hidup di dalam diri kita dan itu benar-benar dapat menjadi contoh bukan cuman sekedar narasi omong kosong nol besar untuk apa kita beragama untuk apa kita ngerti Alquran misalnya untuk apa kita ngerti Alkitab kita hafal kita ketika hidup kita tidak menjadi contoh makanya saya mau yang pertama sebentar sebentar Abang tadi bergerak-bergeraknya saya diam sebenarnya sudah lama kali Pak tiga menit Pak udah tiga menit Bapak itu saya saya tadi dua setelah menit saya yang mau saya bawakan itu ketika kita membahas tentang tema pernikahan akan membawa dampak positif bagi rumah tangga di kalangan Islam dan akan membawa dampak positif bagi rumah tangga di kalangan Kristen makanya kita kerucut dan temannya menjadi pernikahan menurut ajaran Kristen dan pernikahan menurut ajaran Islam tapi itu saya amatkan orang udah sepakat tidak untuk hari ini tadi aja sebenarnya saya cuma mau beberapa match ayo kita kita bikin tema dengan Bang Ardiansa itu kita bikin tema dengan dengan Bang Ardiansa dengan kanorari tonang hari kemis di jam 9 malam 22 bagian secara bagaimana boleh naik rumur Oke sudah ya gantian ya Pak ya Oke gantian ya Oke Bapak bilang soal pernikahan pasti Bapak akan ambil ayat-ayat yang ada di Bible Bapak kan begitu kan Bagaimana jika saya permasalahkan Bagaimana jika saya permasalahkan bahwa saya ayat di Bible Bapak itu tadi Bapak kan bilang kalau nggak nggak percaya valid atau nggak untuk apa kita diskusi justru untuk membuktikan ayat itu valid atau tidak Mari kita buktikan kan begitu ah betul-betul ayat nih contoh saya bawa ayat pernikahan validnya ini dari Tuhan valid dari Tuhan ya Iya sama valid nggak ayat yang Bapak bawakan tuh valid nggak dari dari Tuhan atau karangan manusia lah kan gitu kan tapi valid ya tapi yang saya mau gini ketika diskusi itu berlangsung bukan yang saya mau Pak bukan yang saya mau jangan-jangan tinggikan iku langsung ketika berdiskusi sebenarnya harus kita sepakati sabar saya belum selesai Pak saya belum gantian-gantian gantian jangan-jangan di jangan-jangan terus-terusan Bapak bilang yang saya mau yang saya mau yang saya sayanya dibuang dulu Pak saya itu sayangnya dibuang dulu Pak Oke sayangnya dibuang dulu saya mau itu dibuang dulu Pak itu bukan konsep diskusi akademis bukan mbak kalau konsep diskusi akademis itu adalah nggak ada tuh ceritanya yang saya mau yang saya mau yang saya mau yang saya mau nggak ada tuh ini yang kita sepakati yang kita sepakati yang harus saya mau berarti itu harus mendapatkan kesepakatan saya ketika saya menyepakati itu akan jadi kesepakatan bersama ketika abang mau tidak saya sepakati kesepakatan kami makanya sebentar abang bicara tentang konsep tentang konsep dari diskusi akademis Oke yang saya mau seperti ini apakah abang sepakat dengan kemauan saya yang saya mau bukan yang saya yang saya mau baca lebih sepakat dengan kemauan saya diskusi berlangsung misalnya dan ya abang sayaischer begini operasi saya lebih gini lah kalau saya pergi gini gimana kalau konsep diskusi ini niebり sepatat untuk tidak dan tidak gimana gimana Kamu bisa gini failed gimana bisanya seperti gimana kalau kamu bisa bagi gimana kalau misalnya ini gimana kalau misal saya balik gini gimana kalau misal saya balik sepakat saya gimana jadi nanti kalau Bapak jadi saya ketika saya sepakat berkenan begini maka saya harus sepakat begitu dan Bapak harus sepakat gimana kalau gitu ala itu desa ya hahaha gimana giliran giliran di Bapak giliran Bapak bilang giliran Bapak bilang diskusi yang saya kenapa efeknya kayak gini nih kalau orang tidak bisa jadi bentar ya teman-temannya kita ingin ingin menyepakati segala sesuatinya di dalam di dua belah pihak ada kesepakatan yang makanya itu namanya kesepakatan bersama bukan kemauan saya gitu loh gini kesepakatan bersama ini kesepakatan bersama ini kita sama-sama menjelaskan ini loh yang jadi ingin ya pastilah kalau sama-sama masih namanya diskusi loh ini yang begitu kenapa namanya diskusi kok ini yang saya mau dan apa yang abang mau itu namanya diskusi itu saya tidak mau jadi suci itu jelas kesepakatan bersama bukan yang saya mau bersama betul kesepakatan bersama betul kesepakatan bersama itu betul itu tapi dari yang abang mau dan saya mau kita sepakati gitu ya itu benar itu benar-benar yang saya mau sepertinya abang sepakatnya untuk itu kalau saya enggak bisa gimana kalau saya enggak sepakat gimana ya enggak terjadi kita cari yang yang ini lain apanya gitu apa ini lain abang kita ngomongan ini lain kita tidak memahami kata dengan benar ini lain apa maksudnya ini lain kita ganti topik yang lain yang sama-sama oke oke yang saya mau saya enggak sepakat dengan pernikahan sekarang saya ganti awalnya juga pengen gimana mau diskusi oke oke sekarang saya enggak sepakat dengan 2 mati pernikahan diskusi kamu tidak mengerti dengan itu untuk saya berdiskusi ganti iya ya sabar ya sabar ya sabar sekarang saya ganti saya tidak suka sama orang saya suka sepakat gue kok kesurupan eh bukan kesurupan kamu suka ngga sabar 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 iya ya sudah nggak apa-apa sekarang sabar ya saya ngomong ya ngomong ya ya saya ngomong ya ya ngomong oke oke saya nggak sepakat dengan konsep eh seperti perkataan Bapak saya nggak sepakat dengan konsep pernikahan sekarang saya ganti saya tantang Bapak dengan konsep transmisi dan validasi kitab suci satu atau dua sabar 2 kritik teks kitab suci 23 verifikasi kitab suci 4 pembuktian kitab suci 5 Yesus harus disalib atau tidak yang mana oke ketika saya tidak sepakat dengan lima itu silahkan kembali banget sepakat tunggu nggak bisa semua dia berhubung nggak sepakat sama saya sekarang kita bicara tentang moralitas agama kita bicara tentang penyikiran agama kita bicara tentang penyikiran agama saya berani nggak saya berani nggak bicara berani dari lima itu tadi sebenarnya berani nggak yang saya ajukan nama kamu sekarang saya tantang nggak yang berani dari lima itu yang mana yang berani yang 5 yang berani yang mana kami yang menentukan saya tidak pakai ini pertanyaan pertanyaan yang berani yang mana dari lima ini kita bicara tentang iya yang lima ini nggak yang lima ini lima atau satu aja iya yang diskusi lintas agama yang diskusi lintas agama kan berarti kan Bapak bisa tanya saya saya bisa tanya Bapak kan begitu dari lima ini yang mana yang Bapak kuasai yang mana sekarang begini moralitas diambil dari mana moralitas kita kerucutkan biar nggak panjang lebar iya pertanyaan saya bicara tentang saya harus menurut agama abang moralitas itu diambil dari mana ya moralitas diambil dari kitab suci kan betul silahkan hari kemis sekarang sekarang saya nggak bisa sekarang saya harus mengikuti iya susah yang sekarang moralitas dari awal saya nggak bisa orang-orang nggak moralitas itu diambil dari mana saya kabur-kaburan saya nggak pernah kabur Oh ya udah nggak apa-apa bagus kalau nggak kabur hari kemis hari kemis jang semuanya hari kemis hari kemis itu waktunya saya pulang jangan hari kemis kapan abang bisa nyatunya tapi hari ini bisa nanti malam bisa nggak bisa nanti malam bisa saya hari ini lagi nggak bisa setelah setelah anda acara selesai saya tunggu sampai satu malam dan dua malam dan tiga malam tidak saya tidak saya bukan manusia yang tidak ada pekerjaan lain seperti ini kalau anda mau kalau anda tidak bisa hari kemis ayo kita jadwalkan di hari yang lain hari ini ini gini-gini gini-gini ngajak moral ini Bunda Norah dia akan ngajak moral gimana kalau kalau saya ngajak dari lima itu yang mana yang ada berani apa yang lima itu yang ada berani yang mana oke kamu yang berani yang mana yang saya dan nggak jadi lima itu yang berani apa-apa ada hal yang salah disitu enggak saya sepakat dari lima ini tidak sepakat dari lima tempat ini yang kamu berani dengan kamu ayo iya gini dari lima ini yang berani yang mana sekarang gini ini pertanyaan simpel belum ya sekarang saya mau transmisi kitab suci dua validasi kitab suci tiga kritik teks kitab suci empat verifikasi kitab suci yang kelima Yesus disalib atau tidak ada dari lima yang mana yang berani saya tidak mau bicara apa yang tidak ada faidanya misalnya itu ada bicara-cara-cara-cara bedanya ketika saya bisa membuktikan kitab anda itu tidak suci seperti ini ya ketika sudah framing sabar-sabar-sabar ketika ketika saya bisa membuktikan kitab anda tidak suci maka orang Kristen dan dibawah akan banyak berpikir Oh ternyata kitab Kristen tidak suci itu manfaatnya ketika saya bisa bisa bicara tentang moralitas moralitas diambil dari kita kalau saya moralitas diambil dari kita nanti kejar-kejar iya moralitas diambil dari kita Bapak belakang nggak dong ngapain jangan nangis-nangis jangan nangis-nangis aja jangan nangis pak sabar-sabar-sabar tisu-sabar-sabar-sabar-sabar-sabarnya dari lima ini yang mana yang Bapak berani kita bisa kita kita bukan pakai coba yang lima ini yang mana yang berani silakan yang lima yang yang berani yang berani yang mana sebenarnya yang berani yang mana maunya Bang Oke yang mana sebenarnya tadi tadi saya kira dia naik dia mau ikut emak udah saya tidak ada urusan dengan dia juga mengatur kan bukan buat sekarang kan buat besok ketanya-tema kami untuk hari kemis teman-teman 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 kami untuk harganya tomat itu sambil yang disepakatin dengan kenora kamu kalau ngomongin bro ikutin kesepakatan sama kenora Oke gini saya ngalah aja ya Oke saya ngalah ya 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 saya ngalah saya ngomong dulu satu menit ya saya ngalah ya saya ikutin tema kamu yang kali ini tapi setelahnya Oke Anda harus mengikuti tema saya adil-adil ya adil itu saya adalah yang tema saya setelah ini adalah kritik teks kitab suci berani saya tidak menguasai disitu Iya Bang oke bang oke bang oke sebentar akan kita bikin jadi dua-dua iya bang oke bisa nanti berapa dengan saudara bangkok yang lain saya tidak mau mengandalkan orang nggak saya akan berbicara sesuai saya kuasa nggak soal bukan mengandalkan Bang nah ini kan nantikan tema kita soal pernikahan nih teman kita kan soal pernikahan nih otomatis saya kan dengan Bang Ardi duet ya kan nah Bang oke kan harus ada kawan nah jadi saya soal nggak ada kawan-kawan saya sebaik sendiri nanti itu enggak ya bukan Bang Bang oke biar kita fair dari lebih enak ya kan nah saya dengan Bang Ardi duet Bang Bang Oki nggak papa cari saudara kita yang mau diskusi sama juga Bang Ardi soalnya yang cari ini soal yang kritik teks nanti kita bersatukan dengan soal pernikahan itu pernikahan di dalamnya tapi gini kita punya aturan untuk berdiskusi tidak untuk framing karena dari awal jujur aja Ardian kan coba framing nimbun gausah nangis gausah nangis Pak lu kan nangiskan seperti ini awalnya enggak kayak gitu siapa yang ini saya enggak framing adakah saya nangis saya cuma ingin berdiskusi dengan orang yang bisa menghargai orang lain loh kalau begitu ketika saya yang semuanya dijawab dong Anda bilang saya menangis ya namanya menghargai itu yang namanya menghargai itu adalah ketika ada orang bertanya-tanya dijawab saya coba mana Anda jawab nggak pertanyaan saya dari lima yang mana yang ada kuasa Anda menjawabkan orang Anda mau atur-atur ngomong sendiri diangis ngomong sendiri dia dari lima itu yang mana yang anda kuasai gitu loh ini pertanyaan simpel yang mana yang framing bisa malam yang pertanyaan saya gini lho Bapak pertanyaan eh kabur ya Kak saya sudah ikutin saya sudah ikutin tuh itu saya sudah oke itu tadi kan Oke saya ikutin tetapi ketika saya sudah mengikuti berarti giliran setelahnya adalah Anda mengikuti saya adil dan Bunda adil adil itu adil saya oke oke saya ngalah oke saya ngalah disini ada Bunda muda kami Bunda Nora gitu kan saya hargai beliau karena beliau senior kami gitu kan saya hargai bukan begini sebenarnya Bang Arti terima aja tapi nanti larikan ke situ paham saya udah paham makanya saya nerima ya paham saya guru mau saya akan saya nggak nolak kan saya nggak nolak saya mau Oke deal deal gitu kan udah deal kan oke mau saya nggak nolak tetapi setelahnya anda harus terima ketika dia bawa tentang moral atau apa pernikahan moral apa pernikahan jadinya tadi pernikahan pernikahan ketika dia membawa konsep pernikahan Sebenarnya satu pertanyaan juga dia nggak aja nggak ada jawaban Bunda satu pertanyaan soal pernikahan dia nggak ada jawaban loh nah tapi saya nggak mau masuk ke situ dulu lah ya intinya begini ketika saya sudah menyetujui itu ya mbok gantian gitu loh ketika anda sepakat dengan ini saya kan juga butuh belajar nih Bunda saya kan juga belum menguasai soal pernikahan nah saya belajar nih ketika saya belajar ketika anda saya tantang sesi kedua anda juga harus belajar gitu dong masa gitu nggak mau coba tangan dulu mana nah gitu gitu dong harus belajar masa saya saya doang yang disuruh belajar ketika menghadapi anda soal pernikahan ketika anda saya ajak kritik teks Anda nggak mau belajar Oh dasar ku celuk Hai hehehe 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 jangkrik jangkrik itu hari Kamis nanti nggak apa-apa dia tuh begitu aja ya nggak apa-apa hari Kamis nanti kalau Kamis Bunda izin Bunda kalau Kamis Kamis itu aku perjalanan pulang Bunda dari luar kota kan ini kan aku lagi di kos nih tuh lagi di kos nih aku berjalan pulang ke rumah ya eh bisanya itu ya Jumat malam